Hai ya jadi hari ini adalah panen yang kedua tapi saya dapat beberapa masalah disini saya mengalami kesusahan karena sahabat repelanting ini terjepit jadi saya ini sempat terluka begitu sebat-sebatannya saya minta masukannya dari para senior Bagaimana cara mengatasi panen ini yang ada pelantingan Halo sahabat petani ini adalah channel kesongkram karena yang bahas pertanian dan berkebunan ini adalah pemanennya sawit mengangkutnya dengan motor kemudian menggunakan action cam kemudian kita mengangkutnya dengan pick up kemudian menyusun dan mengantarnya ke pabrik serta harga sawit terbaru hari ini ada pelantingan dan segala tentang pertanian dan berkebunan ya jadi ini posisi sawit-sawit yang terjepit ya di sini saya mengalami beberapa kesusahan dalam pemanenan karena itu buah itu beberapa itu terjepit ya kalau yang batangnya terlihat itu saya lancar aja seperti yang di video sebelumnya saya sekaligus bisa tapi ini ada beberapa sawit itu yang masih mepet tanah terus ada yang beberapa itu kejepit gitu masih batang tidak terlihat jadi saya merasa kesusahan sekali jadi saya minta tolong jika ada para senior yang memang ahli dalam pendodosan ini sebagai bahan saya untuk belajar ya bukan untuk apa-apa karena saya jujur ini saya adalah pemula dalam panen sawit ini karena memang untuk panen sawit planting ini saya tidak mendapatkan teman atau dan dapatkan orang yang mau panen sawit-sawit planting kalaupun mau itu biayanya sangat tinggi jadi saya belajar saja untuk bisa panen nah dalam proses pembelajaran saya itu saya terdapat masalah-masalah Hai yang memang ternyata pandai pelanting itu susah-susah gampang misalnya ketika ya terjepit sampai tanah seperti-sepertilah kalau pokoknya terlihat batangnya itu ya emang gampang kalau pohonnya udah kelepah-kelepahnya masih bawah jepit segala macam itu sangat susah sekali jadi saya minta tolong saja mohon dilihat ini cara saya panen dan masalah-masalah saya tapi ini tidak semua tidak semua saya merasa ada masalah ada memang di bagian pohon-pohon sawit tertentu yang saya rasa memang sulit gitu enggak semua dari tiga hektare itu sekitar 450 pokok ya Nah itu ada beberapa yang memang saya rasa sulit sekali karena ya terjepit tadi yang mepet tanah segala macam itu saya mengalami masalah dihitung jadi mohon para senior untuk merevisi cara saya panen ya ya karena disini saya memang luka itu kecepatan dan itu adalah cerobohan saya tapi ya namanya juga belajar saya tidak ingin belajar dengan luka ya dan tidak hanya luka berdarah ada dua batang duri yang lancap di daging ya memang bukan apa-apa cuma ya namanya saya yang belajar agar lebih baik kalau soal luka saya tidak telah mempermasalahkan saya hanya ingin panen lebih baik dan berusaha lebih baik saja itu saja ya saya mohon bantuannya diselesaikan videonya terima kasih sudah menonton masih ada beberapa menit terima kasih terima kasih sudah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati